Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki Pada hari Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022 menyebutkan bahwa tes uji drone Boyga telah selesai, dan akan segera diserahkan pada militer Turki. Terkait hal tersebut, Presiden Industri Pertahanan Turki, Abah Haji Ismail Demir dalam situs resminya menyebutkan bahwa kendaraan udara tak berawak Boyga, yang dikembangkan oleh STM dengan tingkat lokalitas tinggi dan sumber daya nasional yang mampu melepaskan amunisi 81 mm, telah menyelesaikan tes penerimaan dan dikirim ke pasukan keamanan. Dari data yang dirangkum, drone yang terbang dengan baling-baling anti-korupsi ini, dikembangkan oleh pihak STM dan MCAM dengan kemampuan melepas mortar 81 mm. Untuk spesifikasinya, selain dapat menjatuhkan mortir berukuran besar, Boyga juga dapat diintegrasikan dengan senjata serbu, dan sistem peluncur roket mini yang dapat dikontrol dari stasiun Komando Darat. Selain itu, Boyga memiliki berat 13,5 kg. Mampu terbang selama 35 menit pada ketinggian 1,5 km, dengan kecepatan jelajah mencapai 20 meter per detik hingga jarak 8 km. Yang dikontrol menggunakan sistem data link C-band menggunakan layar sentuh 10 inci. Untuk menjalan misinya sendiri, pihak STM melengkapi Boyga dengan optik gimbal 2 aksis, yang memiliki kemampuan pembesaran hingga 10 kali. Dimana dengan kemampuan optik tersebut, maka pasukan darat akan lebih mudah mengamati target serangan. Dari data yang dirangkum, saat ini, penggunaan drone mini yang mampu melepaskan amunisi konvensional sangat dibutuhkan bagi pasukan darat di kawasan sempit. Ini dapat terlihat dari perang antara Ukraina dan Rusia. Dimana kedua belah pihak, mengubah drone sipil menjadi drone mematikan. Dengan meletakkan mortar sebagai amunisinya. Namun berbeda dengan Turki, bukan saja mampu untuk melepaskan mortar. Turki telah berhasil menciptakan drone yang awalnya digunakan untuk sipil. Menjadi mesin perang yang berbahaya, dimana drone mini yang dirancang oleh perusahaan Turki STM. Telah mampu melakukan manuver terbang secara otonom, dan mampu menembakkan roket mini dengan efek ledakan partikel. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!